selamat menikmati datangnya dari Ayu Ting Ting kabar segar di malam hari ini datangnya dari pujian hati Sahir Sih ya dimana ada sebuah postingan di salah satu fan Sahir Sih yang berada di India yakni kabar 24 sebagaimana yang telah direpost oleh Yulijet1507 dimana akun ini merepost postingan ketika Sahir Sih tengah membawa tas gendong ya mau kemana kah Bang Sahir ini mungkin kah ini suatu pertanda kalau Bang Sahir memang sudah meninggalkan India ya itu terlihat dari caption yang ditulis oleh kabar lompat hidup tanpa alasan dan pergi tanpa selamat hari Minggu Sahir Sih itu adalah satu caption yang ditulis oleh fans Sahir Sih yang ada di India wah itu artinya Sahir Sih memang telah meninggalkan India ya wah mau kemana ya Sahir Sih mungkinkah Sahir Sih saat ini sudah berada di Indonesia kan di kabar kemarin sahabat daripada Sahir Sih sudah berada di bandara mungkinkah Sahir Sih pun ikut bersama itu di kabar yang kemarin lalu di dalam postingan tersebut tentu dibanjiri komentar ya di para sahabat disini termasuk Yurizade 107 pun menuliskan caption kata dia baca tuh yang di caption fans Sahir di India kalau Sahir mau pergi kemanapun tanpa penyesalan itu artinya Sahir sudah pamit tapi kalau melihat semua postingan fans dari Miss Bar itu foto-foto dengan semua tim YRHPK Sahir benar pamit karena sudah ke Indonesia oke amin ya robal alamin itu adalah caption dari Yurizade 157 lalu dari postingan dan caption tersebut tentu dibanjiri komentar ya dari para sahabat di antaranya akun Instagram yang bernama Malah Abdul kata dia dalam captionnya bener saya cara dia selfie gaya OMG berpamitan apalagi ikis pakai kaos taj mahal lalu takkan itu adalah satu caption dari para sahabat yang melihat postingan Sahir saya telah menggendong tas dan mungkin hal daripada para mama ini ada benarnya Sahir saya saat ini sudah berada di Indonesia di dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Tingu TV sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menikmati kabar berikutnya sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati